Menelusuri malam di Yogyakarta Tak lengkap rasanya jika tidak mencicipi segelas kopi joss dari angkringan Yogyakarta Terletak di sebelah utara stasiun Tugu Yogyakarta Tepatnya di warung-warung angkringan ini berjajar penjual kopi joss Wangi kopi, rasa hingga proses pembuatannya begitu unik Tidak ada duanya di Indonesia Yang udah minum itu bisa menghilangin pusing lah Sakit perut Kenapa dikasih nama kopi joss? Kenapa joss? Bunya itu Jadi masikin barah itu bunya sama joss Suaranya Kopi joss sudah ada sejak 1960-an dan gak pernah sepi Nama kopi joss ini diambil dari suara khas saat arang Yang membara bertemu dengan seduhan kopi panas Joss Keunikan kopi ini juga sudah dikenal luas Bahkan hingga manca negara Kopi joss yang pakai arang Kenal kenal misalnya? Ya karena Kayaknya memang ciri khas disini deh Udah terkenal sih ya Udah terkenal Jadi kayaknya kalau ke Yogyakarta belum nyoba kopi joss Belum disebut main ke Yogyakarta Jadi kalau pertama Pertama lihat kopi joss itu Saya kira pertamanya itu Arangnya itu bakal jadi kopi satunya tuh Ternyata Setelah lihat aslinya Emang arangnya itu cuma ciri khasnya aja kan Kopi udah diseduk Dimasukin arang yang sangat panas Angkeringan kopi joss buka mulai pukul 2 siang Hingga 3 dini hari Semakin malam Suasana akan semakin ramai Jalan yang sempit pun Sesekali tersendat oleh mobil-mobil pengunjung Segelas kopi joss dapat kamu nikmati Dengan harga 5.000 rupiah Untuk menemani segelas kopi Beraneka macam makanan khas angkeringan Seperti nasi kucing Berbagai sate Mulai dari ayam Gerang, keong, telur puyuh Dan masih banyak lagi Kapan ke Jogja?